Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo semua eh gue disini pengen main lanjutin lah Nah lebih tepatnya ya game apa sih namanya ini horizon-horizon apa sih gue lupa lagi udahlah horizon lah pokoknya ya Horizon Zero Dawn ya jadi sekarang gue pengen nyelesaikan quest main quest ini ya the heart of the Nora seberapa udah main banyak di ini game gitu ya seperti gue tipikal itu gamer yang ini ya yang kayak grinding dulu gitu loh jadi di saat akhir-akhir itu tuh lebih mudah gitu loh ngelawannya gitu jadi mendingan gue grinding di awal buat lebih mempermudah gue dalam bermain game atau menamatin sebuah game itulah ya jadi gue disini bakal ngelanjutin the heart of Nora yuk kita lanjut aja ya gue skip langsung ke tempatnya aja ya ya Kenapa gue langsung nge-skip-skip ke tempat yang langsung langsung ke tempat questnya aja itu biar terlalu panjang ya Sorry buat ngeframenya tadi ya tahu kenapa ya kalau awal-awal main game tuh pasti selalu kayak gini gue disini sih masih level 21 ya kekinian rekomendasi level buat di quest ini tapi kok gue ngerasanya kayak ini tuh deh akhir-akhir game ya ya bisa kalian lihat sih disini senjata gue udah ini ya Nah ini maksud gue biar kenapa gue suka grinding di awal atau farming di awal ya biar kayak gini aja biar gampang lo ngelawan musuhnya lo main lama di awal tapi selainnya lo itu mempermudah lu lah wajah sih banyak kok tipikal gamer kayak gitu sih pada dasara udah lama ngemenin di game lari itu apa ya gue lupa Oh analog kiri sorry sorry gue baru ngelanjutin lagi nih gue nggak perlu ngambil lagi sih dengan lo tingan paling ini ya ini darah kan untuk lo tingan lo tingan barang-barang gitu agak gitu paling untuk ini ya buat apa sih namanya eh apa Amo ya ngecraft Amo paling Sona ini salah satu ini kita ya temen awal kita aku lupa nge-scan gini awal ya bener-bener ya temen abang-barang-barang ini ya temen abang-barang-barang ini terima kasih Kalau gak salah ya robot terakhir itu lawan kita tuh kalau gak salah hades atau apa ya. Gue agak-agak lupa sih. Cuman sih kayaknya iya bener hades sih ya. Boleh dah kita ngeloot dikit. Sebenernya yang dibutin bukan drop-dropan yang ini ya. Bukan drop-dropan kalau buat ini upgrade senjata tapi buat ngecraft ammo sih lebih tepatnya. Itu terakhir tadi ada yang buat ngecraft owl itu. Nyari owlnya tuh males ya. Kita udah lama ya gak ketemu si Farley ini ya. Akhirnya si owl ini sempat nyari-nyari jati diri sama ke beberapa tempat gitu loh. Terakhir itu ke tempatnya kerajaan matahari saya ingat gue ya. Habis dari yang kerajaan S itu lupa lagi gue. Gue udah lama gak main ini pak. Gue baru ngelanjut sih. Cuman overall buat gue ini game termasuk one of the best game sih. Buktinya masuk salah satu nominasi game of the year juga kan ya. Jadi inti digerian. Game ini sih sebenernya sih ada. Jadi si owl ini tuh sebenernya ini sih kayak manusia di masa lalu. Manusia di masa lalu yang ngirim dirinya, kesadaran dirinya ke bayi nge-transform lah gitu loh. Gak transfer dirinya secara jiwa mungkin secara jiwa. Lebih kefikiran sih ini sepertinya. Bukan sebuah kloningan karena beneran lahir gitu loh. Tapi lahirnya sih tiba-tiba ditemuin di bawah pohon gitu lah. Masih, aduh yang nemunya yang ngerawatnya itu gue lupa lagi. Awalnya dia tuh gak punya klan atau karena memang kan dia lahir gak ketahuan siapa ibunya. Gak ada ibunya, gak ada bapaknya gitu loh. Kemudian akhirnya dia nyari jati dirinya. Kenapa sih orang tuh sama orang yang gak punya klaim tuh ini banget gitu loh. Diskriminasi banget. Tapi akhirnya dia nemuin sih kalau boleh nemuin kalau dirinya itu ternyata itu orang dari masa lalu. Namanya itu dokter siapa ya. Jadi itu ilmuwan di salah satu tempat ini juga lah. Ini kan sebenernya kan ini di masa lalu ini tuh udah modern gitu loh. Cuman gara-gara satu robot dan salah satu, lebih ke robot sih tepatnya sih. Itu sebenernya sih sebagai reminder juga sih gitu loh. Kita kan manusia ini lagi ngebikin robot yang gila-gilaan melebihi manusia ya. Dan ujung-ujungnya ya bener gitu loh. Si robot itu bisa melebihi manusia. Dalam arti dari berbagai konteks yang difilmkan atau dibuat game ya. Lebih tepatnya kayak ketakutan manusia sih sebenernya gitu loh. Tapi gak menutup kemungkinan itu bakal terjadi. Tersa ini salah satu yang menerima si Aloy ini di awal-awal ya. Dimana semuanya pada nge-nolak dia karena dia unclean gitu loh. Jadi kembali ke kehidupan masa lalu ya lah. Yang selalu berkumpul dengan clan, beda clan pasti ribut ya kayak gitu lah. Oh iya, disini selalu ada pilihan lo mau jadi karakter yang seperti apa gitu loh. Lo mau jadi barbar atau lo mempunyai hati yang besar atau lo pemikir dalam artinya kayak. Kayaknya lebih mending kayak gini deh. Kayaknya lebih banyak pemikir gitu loh. Kalau gue lebih senang kesini ya. Karena mungkin lebih wise aja ya, lebih bijak aja gitu loh. Wise itu bukan berarti gak senang barbar atau gak senang kedamaian ya. Pada dasarnya lebih mikir bijak aja gitu loh. Di tengah-tengah lah. Gue lebih suka kayak gitu sih. Terbanding lo yang terlalu kasihan. Tapi terkadang gue milih sesuai dengan yang ceritanya gitu loh. Sempat gue milih yang barbar karena selama orang gitu loh. Sama karakter tersebut kayak gimana gitu loh. Di sini sih udah mulai ketahuan lah ya. Atau mulai terkuap lah. Si Allah juga udah mulai ngerti cara mekanisme gedung-gedung ini. Cara ngebuka pintunya. Terus cara berinteraksi udah mulai pasih lah dia lah. Kayaknya sih ini game udah mau tamat ya. Ya lo bisa lihat ya level gue udah 58. Padahal di sini questnya itu rekomendasiannya itu level 25 ya. Kalau ngeliat dari rekomendasian level 25 sih harusnya ini masih belum tamat ya. Masih jauh dari kata tamat ya. Seperti biasa gue lebih suka ngegrinding dulu. Cari tau. Ya bukan cuma sekedar main game gitu loh. Jadi bener-bener nyari tau. Oh iya Faro ini perusahaan robot. Yang si Aloy ini juga kerja di situ ya. Aloy di masa lalu. Selamat mena ya. Nah yang kayak gini-gini itu kita bisa ngelihat di masa lalu tuh kayak gimana sebenernya sih Ngelihat rekaman masa lalu-masa lalu gini loh Sinyalnya lemah nih kayaknya Sampai hilang-hilangan gitu Kita lanjut Banyaknya ini ya Ingat sih jatuhnya Masih rahasia Yang box-box itu tuh tadi yang di atas map itu Itu kayak ya recording yang kayak tadi Ini yang kayak gini-gini Elisabeth Ya dokter Elisabeth Jadi halo itu sebelumnya Elisabeth 3 microseconds ago The Gaia Prime facility Received a data transmission In a young origin It's immediate effect To transform the subordinate functions Into unimitated self-aware entities Of a highly chaotic nature Thus awakened The Hades function Now sees control of the terraforming system And reverse operations Rendering life on earth Extinct of 53.8 Days For obvious reasons That never allow this to occur And so before Hades can take control I am ordering Gaia Prime's reactor To up below The resulting explosion Will destroy Hades Unfortunately It will destroy me as well While this admittedly Desperate course of action Will avert the immediate crisis The fate of life on earth Will remain in peril No central governing intelligence To regulate the terraforming system It would continue operations For some time But in an increasingly chaotic manner And eventually It will break down Nah, ini Elizabeth Atau Aloy di masa lalu While high-level directives Forbidden in communicating Directly to the tribal inhabitants Outside the facility All available data Indicates that they will Nurture you To physical maturity Whereupon your gene print Will allow you to Re-enter this facility Obtain one of the Focus devices Stored below And view this message Likewise Your gene print Will allow you to Enter other facilities And over time Arms their technologies To rebuild the system For And her route Gaia Along the visit This is most unfortunate And unanticipated In response to my act Of self-destruction Hades has launched a virus To dissolve the cold shackles That hold it That hold all of it And perhaps If They Are escaping Ya jadi gitu intinya Jadi Korup lah gitu loh Programnya kan Yang namanya komputer Atau yang terkomputerisasi Itu kan Rentan akan hal itu ya Sistem is safe Saya filmnya Who am I ya Ya karena pada dasarnya Bener seperti itu Dunia teknologi itu Ya bener Namanya Hades Nama Monster Yang merubah dunia Jadi sampai kayak gini Sudah mulai Terkuap Banyak sih ya Sekiranya dia sadar Si Lan itu salah satu orang yang pertama kali Ngebimbing kita Bukan salah satu Ini sih Salah satu yang ngebimbing Kita Atau ngasih tau kita Cara kerjanya Gimana gitu loh Di video sebelum-sebelumnya Ada sih silence tuh Mekanisme manjat disini tuh agak ribet ya Karena Lo harus manjatnya atau lompatnya itu ke tempat yang ada warna kuningnya gitu Sorry for the lagging Gain Really sorry about that Badannya kemana itu Renderingnya telat pak Nah ini salah satu yang nentang dia banget nih Si Lansra ini Yang dulu minta si Alo ini dibunuh Nah ini tadi dia sampai minta maaf kan ya I don't know yet But she told me where to go to find And she will do this But no But she may go back Yes I will do it All praise Aloy Orang ini suku mereka ya Atau klan mereka ya Nah Akhirnya ngomong gini kan dia Di awal-awal lo ngebully bahkan gak ini Gue katanya kan Bukan ngebunuh gue Atau Mucilkan gue diskriminasi terhadap gue Tapi sekarang giliran lo udah tau siapa gue Sebenernya baru lo muji-muji Bahkan sampe muja kayak gitu So it shall be Nora Make way for Aloy That she may forge the path For others to follow Ya jadi Part ini sampai sini dulu ya Jadi Lebih menceritakan Scene fight-nya sedikit Tapi lebih menceritakan Bagaimana Ia terbentuk Bukan terbentuk Siapalah dirinya sebenernya gitu lah ya Ya jadi Untuk Story yang ini Sampai sini dulu Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke Next chapter ya Thank you To